Saya membacakan cerita tidak punya musuh Saya tidak baca menjamu tamu Sebagai pemimpin umat Rasulullah Selalu kedatangan tamu pada suatu malam Adamu datang ke lemah Rasulullah Tamu itu kelihatan sangat miskin Wahai Rasulullah Saya sedang berada dan sulitan Saya tidak punya apa-apa kata tamu itu Tamu ini pasti belum makan Itu Rasulullah Dia kemudian masuk ke jalan menemui Siti Aisyah Di sini Aisyah Apa kamu mempunyai makanan untuk menjamu tamuku Tanah Rasulullah Demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran Karena hari ini kita tidak punya apa-apa yang bisa disembuhkan Kecuali air Jawab di Siti Aisyah Rasulullah Memang bukan orang kaya Dia sendiri senging Senging kelaparan Karena tidak ada pengkanaan yang bisa dimakan Rasulullah Kembali ke depan di rumah Itu ada beberapa yang Sahabat yang sedang duduk-duduk Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku Malam ini Pasti akan diberkahi Allah Rasulullah Rasulullah Seorang sahabat dari kaum Ansar Mematukan Jalina saya Rasulullah 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 Sahabat itu Segera Pulang ke rumah Ternyata di rumah Tidak ada makanan Untuk menjamu tamu Hanya ada makanan Untuk anak-anak kita Kata istri Orang ansar Tersebut Kalau begitu Sumbuhkan makanan itu Kalau anak-anak Kita minta Makan Hibu Tak ada aja Atau lupa Usahakan Mereka tidur Pintar Dapat Tersebut Orang ansar Itu pun Kemudian Menjamu Tamu Nanti Jalang menjamu Tamu Sehalusnya Tuhan Memang ikut Makan Bila tidak Tamu Tidak akan Makan Tidak akan Aku punya Akar Kata orang Asar Itu dia Lalu Membisikai Membisiki Wislin Akan Mengatur Si Si Untuk Menjamu Tamu Hidup orang asal itu kemudian pergi ke rumah seluruh untuk mengajak tamu itu ke rumahnya saat silankan malam isi orang asal itu menurutkan makanan yang hanya cukup untuk satu orang sesuai rencana isi orang asal itu gula-gula terperasat sehingga tangannya menentuh lampu minyak lampu itu pun padam dan rumah dengan kadang-kadang mali siakan makan kata orang asal pada temunya dalam gelap orang asal itu berpula-pula ikut makan dengan demikian tamunya melasa makan berdua dengan tuan rumah setelah makanan habis berdua lampu itu dinalakan kembali malam itu sang tamu kenyang tuan rumah dan anak-anaknya kelaparan sepanjang malam berdasarkan halina orang asal itu menemui rasulullah untuk menceritakan peristiwa semalam namun rasulullah sudah tahu mereka cipri sudah datang membeli tahu beliau aku tabung kagum dan tobatan dan hormat kepada kalian berdua atas usaha menjamu tamu kata rasulullah orang asal itu tersenyum senang terlihat sekolah sahaya bagi kelasaan lima tanah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih